Intro 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 Nih, Lea, aku minta maaf ya, tadi motornya mogok, soalnya aku lup sempet servis. Iya, Dilan, enggak apa-apa. Ada yang tega ke kereta jasa. Kereta jasa, oke. Hotel dan rumah sakit. Iya, iya. Mingguan payun, jalan-jalan, yuk keciwi deh. Waduh, mingguan payun, teakkan enggak bisa, akan udah jaya sama istri. Akan kumantar kondangan. Aku bawa ini nih, spesial buat kamu. Bang, makasih. Wangi kan? Wangi banget. Sama seperti cinta kepadamu. Kenapa, Pak? Lu diapain, Jang? Terusrah deh, mbak. Pokoknya aku pengen dibuat beda. Biar tampil beda, aku catok aja ya. Terusrah deh. Eh, kamu jadi ambil mobil baru? Iya. Itu gue saranin, jangan ambil mobil second deh. Kenapa? Ya lo tau sendiri resikonya, ambil mobil second. Silahkan. Takot deh. Eh, kan Atang. Nih, mangganya masih baru-baru. Katanya mau beli. Waduh, Mang. Kan saya udah bilang. Mangga muda, mangga muda. Istri saya kan lagi ngidam. Kau yang mateng begini, mana mau dia. Macing. Kamu nanya? Shhh, diem. Udah tua. Eh, Gil. Bagaimana? Sudah ganting belum, Mang? Sudah mirip dengan ini lu belum? Ini lu perempuan. Maksudnya aku suaminya, Adam Suseno. Dia kan gak pake brewok. Ah, masa? Eh, pade. Mau kemana kok buru-buru kali? Ngantar gue. Bisik lah. Waduh. Galak sekali ya. Pade legend. Itu siapa yang dia ngajarin begitu? Udah. Eh, kamu mau kemana? Ngantar gue. Gue mau kerja, masih pagi. Bu, berapa bu? Dia antar, Kang. Lima ribu. Kamal yang bayar ya. Weh, sembarangan kau. Calling order. Jalan enggak mabuk. Patiga, luncur. Patiga, luncur. Kopi. Patiga, luncur. Halo? Di mana? Iya, iya, ini temen-temen. Gue udah mau ngakhirin sekarang. Tentu harus ke... Ya, harus ke rumah sakit. Sekarang udah gak ada. Tentu harus tinggi. Tapi ya aku mau ngakirin kayak gitu. Apa-apa-apa? Ini perlunya yang telah akhirin. Aduh, kamu harus lontarin. Jaga-jaga nanti dia. Aduh, lagi hidup lagi. Ya, ini masalah ya? Aku kira, aku, Yute! Kira, 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 kira! Jangan kesinggung ya, temen gue bawa mobil urusin aja! Hah? Engga! Permisi, ada yang order taksi? Mas! Mas, di sini! Cepetana tuh! Cepetan, Lili! Aduh, sini nih, nih, nih! Nih, supi taksinya nih! Ayy, ampun mas taksinya! Kolam banget sih! Tadi... Udah sepuluh, sekarang udah ada daya yang bisa bawa, soalnya temen setem, mending gak jelas ya yang mau minjemin mobil! Ya, daripada aku juga ini temen punya mobil tiga, tapi gak mau minjemin, coba! Ya udah, Dili! Dia tau kali lah yang minjemin! Ya, Mas, ini hasil! Makanya kamu tuh jangan suka pacar suami orang! Dik, makanya kamu, bawa OB ke hotel! Dili! Taksi! Aih, ayy! Oh, ayah! Siaw, bayang! Tunggu! Tunggu! Tunggu banget sih! Setiap, adil klatuan! Amboset, adil klat! Tunggu! Tunggu! Tunggu, tunggu! Tunggu! Tunggu, tunggu! ini bapaknya mana emangnya suaminya ibu susah dicari bu nggak usah panggil saya ibu dan nggak usah tanya-tanya soal suami saya ayo mas buruan kalau perlu di depan nggak usah sampai ketemu sama macet ini saya udah nggak kuat mas ini udah paling teratur masnya nggak pernah hamil sih makanya nggak usah-usah tahu deh salah ya nah kan pecah deh apa yang pecah bu ketuban kemana bu kok kemana ketuban saya pecah mas kalau ketuban pecah artinya ibu udah mau melahirkan dong iya iya saya tahu kalau ketuban pecah bayi saya itu nggak keluar bukan mau masuk mas aduh masalahnya saya nggak mau akhirnya mati udah ya bapak temenin istrinya melahirkan ya tapi bu oh saya saya cek darah Nisi ya. Bagus, Bi. Bagus, Bi. Alhamdulillah. Sudah lahir, Ibu. Bapak, anaknya sudah lahir. Bapak boleh tunggu dalam aja. Ditunggu sama Ibu. Eh, Tawa, ayo. Masuk aja, Pak. Silahkan, Pak. Kok Ibunya nggak dikasih selamat, sih? Selamat, Bu. Eh, Mbak. Terima kasih. Kayak sama tetangga aja ngasih selamatnya kayak gitu. Cium dong. Eh, saya cuma nganter aja kok. Oh, terus suami Ibu gimana? Eh, jangan panggil dia Ibu. Sama jangan tanya-tanya soal suaminya. Suami saya kalah pilek. Kabur, nggak tahu kemana. Terus di sini Ibu ada keluarga nggak? Saya nggak ada keluarga di sini. Saudara-saudara saya juga nggak tahu kalau saya melahirkan. Terus anaknya siapa yang ngajanin? Kalau istri saya sampai hamil, saya janji saya akan nemenin dia terus. Itu dah. Kalau misalnya dia nginap mangga, Sebuah mangga di warungnya mengacil saya beliin. Wih, mantep tuh. Tapi masalahnya kapan hamilnya? Semua cara udah dicoba ya? Sabar, Nah. Banyak loh yang lima tahun, sepuluh tahun, dapan belas tahun belum juga punya anak. Dokter udah nyaranin dia berhenti kerja. Tapi dia nggak mau. Padahal kan kerjaan ke dia tuh berat. Makin capek, makin stres. Hah? Istri kamu stres? Ya stres, tapi dipendem. Aduh, jangan mikir macam-macam. Masalahnya gini beli. Beli kan bisa baca pikiran. Saya mau minta tolong beli buat bacain pikiran istri saya. Hah? Atas siapa? Gini, saya cuma butuh gambaran. Sebetulnya istri saya tuh lagi mikirin apa sih? Kita coba deh. Bener ya? Eh, foto? Foto, foto, foto. Oh, foto. Coba sini. Aduh, jegek sekali nak. Bentar ya? Kita coba dulu ya. Nungguin ya. Ah, sebentar-sebentar. Kayaknya istri kamu udah masalah sama ibunya Rasanya dia baik-baik aja sama ibunya Tuh kan Belum apa-apa udah meleset saya Udah gak jadi ah Tapi belum jadi Siapa tau udah benernya juga Saya kan gak tau Siapa tau dia gak nunjukin kalo dia ada masalah sama ibunya Tapi saya takut lo Ntar yang bener malah jadi gak bener Yang gak bener malah jadi bener Udah gak berani saya Ngapain sih ngikutin saya? Saya juga bingung ngapain saya ngikutin kamu Tidak 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 Kalau lo yang menentukan Yaudah pulang cepat ya Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Tidak 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 Udah gak usah bahasa Inggris, bahasa Inggrisan. Sudah empat tahun kan? Delapan. Tuh kan? Delapan tahun. Coba. Hah? Jangan-jangan kalian ini selama ini makanannya pada gak bergizi. Makanya ibu kan selalu bilang. Cari orang tuh jangan orang susah. Nanti hidupmu susah. Coba sekarang, mau punya anak aja susah. Coba kamu dulu mau sama siapa tuh anaknya Juragan Sati tuh? Sukirman. Sukirman itu. Coba. Tiap hari makan daging. Ini? Jangan-jangan tiap hari makan... Oli. Tapi kan Mas Agil, ada plusnya juga bu. Lebih ganteng. Makan deh tuh ganteng. Iya bu. Kebetulan si gantengnya lagi mau makan bu. Hari bu. Saya ikut jalan ini. Waduh. Hahahaha. Dia follow-fo. Hahahaha. Ayo. Ikut lagi. Coba yang ini. Kok bisa pindah gitu ya? Bisa lah. Hahahaha. Ini versi Jawa. Mati kudanya mati. Mana ada kuda jalannya lurus. Loh. Ini kan kuda Bali. Bisa jalan lurus. Yah. Ngomong-ngomong nih, Beli. Saya tuh udah coba semuanya. Kedokter. Kepakar. Sampai saya lihat di internet. Dua cara nikmat. Membuat anak. Semuanya gak ada yang berhasil. Udah coba tahajud belum? Beli. Ngerti-ngertian tahajud. Emang Beli muslim? Gak semua orang Bali itu Hindu. Gak semua orang Hindu itu Bali. Ada juga Hindu India. Iya. Bener juga ya. Nah. Skak. Ayo. Mati kamu sekarang ya. Hah? Sebentar ya. Jalan kemana kamu? Sini mati. Sini mati. Apa nih? Kunci-kunci. Kunci gak? Hah? Kunci mobil. Cari apa? Kunci mobil. Oh di mobil kali? Enggak. Tadi di bawa kesini. Di mobil kali. Hah? Dadah nak. Hei! Aduh. Udah tau saya kalah. Pake dia caka-cakin. Gue tukang tipu kamu ya. Hahaha. Udah. Gue mau kerja. Itu istri sampean? Oh. Iya pak. Bener pak. Cantik sekali. Kayak artis Mika Meli ya. Cantik-cantik istri saya. Aduh. Tersiak tinggal, lagi. Banyak banget 결! Di arah hantar, jangan sekali-sekali Anda mencari butuh. Keuntungan hanya datang pada orang yang layak, bukan pada orang yang butuh. Jadi selalu pastikan, kalau kamu mau ketemu Bapak ini, ini barengnya penyalah di taksi. Oh ya, ini Pak Endra. Pak Endra lagi ngajar, Pak. Oh iya. Oh iya. Ya, ini-ini. Bentar ya. Ini Pak, tadi ketinggalan di taksi, Pak. Oh iya. Saya pikir sudah hilang. Bentar ya. Komplek. Dan ini buat kamu. Ini bisa ditukar buat bensin, Pak. Enggak. Ini bisa ditukar buat kamu ikut workshopnya Arah Hunter. Satu lagi, semuanya ini untuk kamu. Waduh. Kenapa, Pak? Saya bukannya enggak mau, tapi enggak berani, Pak. Kenapa? Saya ngambil satu aja, Pak. Ternyata kalau semua, saya takut kawin lagi. Gila. Kita tuh mau kemana sih? Mau ketemu orang penting. Presiden. Kamu pikir cuma presiden orang yang penting di negara ini? Ya, aku enggak tahu siapa lagi. Kamu. Aku padiru dulu. Ya, udah kalau gitu. Ya, udah kalau gitu. Ya Allah, saya bernazar kalau istri saya hamil, saya akan mengabulkan apapun permintaan istri saya, termasuk tidak kawin lagi. Jangan sesuai makan di restoran, jika ujung-ujungnya diruakan. Romantis, bukan hidup berambur-amburan. Haa, romantis, tak memuang untuk masa depan. Haa, romantis, bukan ngasih harta berlimpahan. Haa, tapi romantis, ngasih cinta kasih sayang. Bangun, sholat subuh. Tadi perasan juga aku udah bangun. Udah sholat subuh, tapi gak tau yang masih tidur. Ya aku tidur aja lagi. Gimana mau jadi ayah yang baik kalau kelakuannya kayak gini? Gimana mau jadi ayah kalau anak jajah belum punya? Siapa bilang belum punya? Iya, kita mau punya anak. Apa yang terjadi? Lalu aku senang banget mas, akhirnya. Tapi tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar, kamu harus ingat semua kata-kata. Mulai sekarang, aku mau kamu hati-hati. Jangan ngawur, jangan sembarangan. Oke? Karena aku mau membesarkan anak ini bersama-sama. Yalah pasti sama-sama. Masa kamu sendirian? Wah, gitulah. Aku ini orang yang gak pernah gak hati-hati. Ya ampun. Udah lah ikhlasin aja, kencing istri sendiri. Mas, tapi dengerin aku ya. Kamu harus mengutamakan aku dan anak ini. Oke? Pekerjaan juga sih. Kamu tau kan, punya anak tuh gak gampang. Kita udah usaha kesana, kesini. Berapa tahun ya? Harus ke harap punya anak. Punya anak kok gak dendang-dendang ya? Anak yang belum bisa nendang. Tapi bisa nampok. Awang kamu ya. Mati-ati. Eh, itu apa? Eh, mati-ati. Pelan-pelan. Assalamualaikum. Lagi apa di dalam? Halo? Halo? Jangan ditahan-tahan. Keluarin aja. Ini gak ditahan. Mau aku colokin? Gak mau. Aku colok sendiri. Eh. Aduh. Kamu nih dada aja. Udah, udah sayang istri dulu. Istri dulu. Istri dulu. Capek, capek, capek. Sayang, capek. Capek. Iya, iya. Capek, capek ya. Aduh. Sekarang tarik nafas dulu. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Susah banget. Lisa. Tenang, tenang, tenang. Kamu harus relax dulu. Relax. Tarik, santai. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Iya gitu. Aku udah beliin nih. Mangga banyak banget. Nah, ini mereka ini satu keluarga sayang. Aku beli dari kakaknya yang paling tua, sampai adiknya yang paling bontot. Nah. Kalau ini sepupu jauhnya. Kalau ini sepupu jauhnya cenderung anak-anak. Atau boleh tuh tanggal. Atau boleh tuh, kangkak boleh tapi awas. Jangan dipetik. Mangga belum waktunya. Kalau jangan dipaksa Sudah semua orang yang hamil itu mengidam Dan belum tentu yang mengidam itu hamil Eh, masih takut Belum tentu yang mengidam itu Kepengenya Manga Muda Bisa saja mengidam yang lain Boleh percaya, boleh tidak Paham silah Ini benda-benda yang terjadi dengan sepuku aku Istrinya yang hamil dua bulan Tiba-tiba terbangun dengan mana Langsung diserang bareng sepuku aku Sepuku aku langsung terkejut Teriak kisah kita Kejang-kejang dia Dan istrinya panik Dan menangis Dan ditanggap pun rame-rame pada ratu Gitu Ngaco lu ah Ini tuh story Frank Makanya Kau tanyakan saja pada istri kau Jangan kau biarkan dia membisu Bahaya nanti Terima kasih Sayang Kamu ngeliatin apa sih dari tadi? Itu langit-langit Sampe geser lu Gara-gara kamu liatin Minder dia Sayang Kamu makan dong Tuh Kaki kamu sampe dingin Kamu harus inget apa kata dokter Kamu itu butuh asupan nutrisi yang bagus Kamu itu kalo makan Bukan cuma buat kamu sendiri Kamu makan itu buat berdua Buat kamu sama anak kamu Ya Makanin sayang ya Please Aku bingung deh kalo kayak gini nih Aku bingung harus ngapain lagi Pusing tau gak Kamu tuh maunya apa sih? Ih Kalo aku ngomong Maunya apa Kamu lebih bingung lagi Ih kamu mau apa Kamu sebutin Kamu gak suka mangga yang kemarin Kamu bilang Mau apa Kamu mau jambu Mau semangka Mau melon Mau duren Pokoknya aku yang kamu minta Kamu kasih tau aku Bukan itu Ya maunya apa dong sayang Apa aja kan? Nggak mau mangga aja Udah kan kemarin Udah kan kemarin Hei Masalah kamu tuh berat banget loh Gil Cari perkara Pake nazar-nazar segala Saya jadi inget Sama saudara saya Gara-gara nazarnya gak kebaya Akhirnya masalah Dan musibah datang Sili berganti Nah tapi kalo ngomongin Soal nazar yang ada kaitannya Sama mengidam Persis kayak yang dialamin mas Agil Saudara gua juga begitu Kang Agil Harus dapetin itu mobil Kang Gimanapun caranya Kang Caranya yang mesti beli Iya Bunya pake duit Entah Duitnya banyak Berat kan? Coba aku tengok dulu Kang Agil Di zaman sekarang Tidak ada yang tidak bisa Nah nih Kau telepon dia Namanya Siska Kau tanya sama dia Bagaimana caranya Untuk menyecil mobil baru Dan jangan kau harap Kau bisa membelinya dengan uang kunai Tujuh kali mati pun kau tidak bisa membelinya Maksudnya tujuh kali mati itu? Nih kau hidup menabung sampai kau mati Kau hidup lagi menabung sampai kau mati Terus sampai tujuh kali kau tidak bisa membelinya Sampai jumpa Sampai jumpa Mas Maafin aku harus pamit dengan cara ini Karena kalau berhadapan sama kamu Aku selalu keingat mobil itu Selama hidam aku akan tinggal di rumah saudaraku Di luar kota Luli Luli Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Malam-malam gini Malam-malam gini Tidak tahu istrinya ada di mana Tadi Luli tulis pesan Sampai Kata aja dia pergi ke rumah saudaranya Terus? Kenapa kamu datang kemari? Saya pikir Luli ada di sini Jadi kamu menganggap Luli itu bohong? Gitu? Kalau dia bilang ke saudaranya Ya pasti dia tidak akan kemari Saya akan ibunya Bukan saudaranya Ya udah kalau gitu saya permisi dulu bu Tentangku Ataukah angin Berisiku Isiku Tentangmu Ah Eh Gini Sudah ke telepon Belum jualan mobil? Belum Pak Masa mana kau ini? Kenapa belum ke telepon? Gimana ngomongnya? Ya halo Pakai nanya lagi kau Sini Mana berusurnya? Kita low speaker saja Low speaker saja sini Low speaker dulu Low speaker Belum di puter nomornya Belum di puter nomornya Oh iya ini Harusin aku saja kok Ya kan diputer dulu Kirain lo mau muter sendiri tadi Tuh Terus saja di bawah Lo speaker Halo Aduh Oh Apa betul ini dengan saudari Siska? Betul Maaf ini dengan siapa? Nama aku Agil Ini kebetulan aku sedang memegang brosur mobil di Haris Dan ada nama kau di sini Oh iya iya Pak Agil Ini bagaimana caranya? Memanggilnya itu Memanggilnya itu Ibu Siska Mbak Siska Apa Siska saja? Panggil nama saja gak apa-apa Pak Panggil Siska Terupain saja Sebenarnya Aku ini mau membeli mobil jarisnya Tapi macam mana Proses transaksinya begitu Bisa bisa Mau kapan Bapak mau ketemu siang ini? Malam juga boleh Mbak Eh maksud saya Siska Ma Komis lu cepat aja deh Risik gue Kau ini tahu saja Kau susah sama Komis Malam juga Bagaimana Mbak? Saya ke kantor Bapak Jangan-jangan Bagaimana Tempat favoritnya Siska saja Nanti Siska kasih tahu tempatnya Boleh Pak Nanti biar saya WhatsApp aja nombor kajinya Boleh-boleh Kalau begitu Kau save nomor aku ya Baik Pak Agil Saya yang terima kasih Eh ya ya Sama-sama Aduh Mbak Muruh denger suaranya aku Sudah basah ini Hih Pansi malah Eh Jangan lupa Kau luangkan waktu kau malam ini Ketemu dengan dia Ya nanti di SMS sama dia Tempatnya Ya Pokoknya kau mandi yang bersih Yang wangi Pakaian naik rapi Dan pakai sepat Ini mau beli mobil atau mau ngedate Ah kau ini Memangnya kau kesana mau pakai seragam ini Kalau nanti pengajuan kau tidak disetujui bagaimana Ah kau ini Sini aku kasih tahu kau Sebentar aku pasang dulu Nanti ganteng aku hilang Selepas belum? Ya udah Aku kasih tahu kau ya Kau ini harus bisa menyihir pemikiran orang Supaya orang itu berpikir Kalau kau itu orang yang mampu Begitu Jangan pesimis dulu kau ini Pah Masa kalau sebelum bertanding Ya udah ntar gue pakai baju yang bagus Yang wangi Yang rapi Udah Selamat malam Ada yang mesti dibantu? Iya saya ada janji mau ketemu sama Seseorang disini Boleh Boleh ditunggu di dalam saja pak Makasih Ya terima kasih Tidak Eh, Pak Agil? Maaf ya, nungguin lama ya? Iya, gak apa-apa. Tadi tuh kalau ngomong di handphone, kayak orang Batak ya? Oh ya, itu saya... Saya... Ya, saya senang aja keliatan lebih tegas gitu. Makanya saya pura-pura jadi orang Batak. Tadilah abis langsung dari kantor? Iya, tadi saya dari kantor langsung pergi ke sini. Kantornya di mana, Pak Agil? Di PT Gemah Ripah. Saya punya klien dari PT Gemah Ripah, namanya Pak Ibnu. Kemarin dia juga ambil kredit mobil Fortuner. Kenal Pak Ibnu? Iya, tahu Pak Ibnu. Cuman karena beliau beda divisi, jadi makanya kita jarang komunikasi. Oh iya, iya. Memangnya Pak Agil di divisi apa? Saya di... Saya lebih banyak di pool di Ciberlebu. Oh, jadi gitu Pak Agil ya. Maaf, mau pesan sekarang? Loh, Pak Agil belum pesan dari tadi? Belum, saya nunggu Bu Siska. Panggil aja Siska. Oh iya. Boleh lihat menunya, hari ini ada apa, Pak? Hari ini yang spesial kita punya chicken horenzo. Chicken horenzo ya? Boleh deh saya chicken horenzo. Pak Abis, mau makan apa? Saya pesan ini, saya pesan ini aja deh. Ini saya pesan buah aja. Minumnya? Terus minumnya saya mau blueberry potter cheese please. Blueberry potter cheese? Pak Agil? Air putih. Air putih. Kalau gitu, terus saya mau dessertnya. Baked banana with chocolate truffle on top. Itu aja? Iya, itu aja. Jadi gimana Pak Agil? Rencananya jadi gak mau kredit ambil. Emangnya kenapa? Enggak, jadi kalau seandainya Pak Agil beli cash, sekarang juga Pak Agil akan mendapat potongan 10%. Tapi dananya gak nyampe. Kenapa gak pake fasilitas perusahaan aja? Kemarin itu Pak Ibnu juga pake fasilitas perusahaan. Bunga only 0% loh. Pak Ibnu kan manajer loh. Ah, bisanya merendah deh Pak Agil ini. Iya, pokoknya saya kredit aja lah. Kalau perlu yang DP-nya 0%. Waduh. 0%? Mana ada 0%? Rata-rata tuh 20%. 20%. Pak Agil, ini coba dilihat-lihat dulu. Ini ada harganya, ada cara pembayarannya juga. Mana yang Pak Agil suka. Pak Agil, saya permisi dulu ya. Iya. 12- 11. Wow. tricky. 여기 Aduh, saya minta maaf sekali, dari tadi udah dateng makanannya, silahkan lho, Pak Agil, kita makan ya sekarang, dari tadi belum makan kan? Biasalah, tapi ada klien lagi kan, jadi dari tadi itu banyak banget yang mau kredit mobil, Pak Agil, kok cuman makan buah? Lagi mau ngurusin badan. Oh, dien, iya bener, Pak, bil dong, Pak Agil mohon maaf ya, saya harus cepet-cepet, saya harus ada klien lagi, sampai ketemu ya Pak Agil, nanti kontek-kontekkan lagi ya. Sampai jumpa, Bilnya. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati eh kok dapet baju dari mana nih? abis ngelendong kau? ini baju almarhum ibu gua yang buat oh memang ganteng pas ya? selera mamak kau ini memang luar biasa eh bagaimana tadi perimpuran? bawa nafid sih bawa nafid tapi begitu dia minta kopi buku tabungan sama slip gaji yang udah ditandatangani sama manajer aduh mana gua? biar aku setau kok ya tidak ada kemenangan tanpa perjuangan jadi tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan begitu maksudnya dan di negara tercinta kita ini semuanya bisa diatur gampang makanya gak maju-maju aku ini selalu buruk sangka eterus kau tau kan? tuh Pak Ibnu manajer keuangan kita disini itu orang yang baik pengertian lagi jadi kalo kau memang benar-benar butuh pertolongannya nanti kau ditolong sama dia begitu eh gila kalo aku liat-liat ini Pak Ibnu mirip dengan seseorang tapi siapa yang sepertinya aku kenal begitu siapa eh kalo ini aku nanya aku nanya Pak saya bisa aja surat keterangan bahwa kamu adalah supir teladan di perusahaan ini surat keterangan pendapatannya gajinya 10 juta bisa pikir-pikir saya gak mau gak bisa satu bohong bohongkan dosa kedua kalau saya lakukan pertolongan ini saya yakin di masa depan itu akan mencelakakan kamu dan memang kamu bisa bayar cicilan minimal 5 juta rupiah per bulan gak sih Pak jadi coba pikirkan gak bisa kayaknya tapi Pak saya boleh tanya dulu ya Pak ya saya kayaknya kenal sama wajahnya Bapak ini dimana ya ya iyalah kan saya manajer satu tapi memang saya disebut mirip banyak orang disebut kakaknya Afgan disebut Sunjungki ya disebut dan sering kali di jalan disebut oh Pak Guberno Jawa Barat padahal saya kan lebih keren yah gitu tapi ini beneran gak bisa ya Pak gak bisa makasih ya Pak ya 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 suami macam apa kamu malam-malam gini gak tau istrinya ada dimana tadi Luli ulas pesan sama jadi kamu anggap Luli tuh bohong ya Mbak Pak Akil iya saya cuma mau nanya kapan ketemuan lagi buat kasih seserahan persyaratannya ini masih belum beres ya ada masalah enggak enggak ini cuma masalah waktu aja oh Pak Akil nanti kalo pulang dari kantor ada rencana mau keluar kemana gitu gak? hmm emangnya kenapa? enggak saya mau ngajakin Pak Akil makan gantian biar saya yang praktir hmm mau jam berapa Mbak? hmm gimana kalo maleman nanti saya whatsapp tempatnya dimana iya iya oke Mbak berapa mas? hmm 65 pak sorry eh 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 Mbak kakak saya saya apa kakak? siapa? apa kakak? apa kakak? ini mau ngerti dia, hayong? itu klien mau ngerti dia, mau nih, jalan ketemu aku, di dalam apartemennya, sejak ujok 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 berubah, dan ini dia yang ketemu aku, di kamar ini, di duor, liat di duor, asuh, asuh, makanya si Kak Tenan, gue ngerti mana, jele banget alasan, ya, rasanya lah, apa asam uratnya kambuh, jele banget pokoknya, aku nak kepikiran kau yang ada hujan, apa? oh ya, 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 ya wes, aku mbengi pak, yata jambolu, orang jambolu lagi, ya wes, tak tunggu nih pak, ya, ya, tiga ikan per ya, ya, ya wes, pun ten bu, mana kemana? oh ya, jalan dago, stop, 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 sini aja, sini aja, tunggu sebentar, argonya jangan dimatiin, ya bu, Assalamualaikum! Assalamualaikum! Mekal, kamu jagain rumah, jagain si Ben ya, nanti sebentar lagi, yangmu dateng, jemput kalian, jangan kelayapan kemana-mana, hati-hati ya mas, dadah, dadah, hati-hati ya le, aja minggat-minggat ya, dadah, dadah, iya, haa, ini kayak naik dalam nih lo, seberapa jam ini aku tekan? beli ngapong? Mbak, maka-makanya tak telepon milik ya, makanya tak telepon milik. Oke, janjian baik uang kulang, ye, yaya, apa mas? Jadi tadi ngeliatin saya kayak orang edan ya? Enggak bu Kok ya dipikir kayak sendiri Ya kan? Udah gak dinafkahin sama suami Otomatis lah istri yang banting tulang, babat alas, kanan kiri cari kerjaan, pokoknya sikat semuanya Demi apa coba? Demi supaya anak-anak tuh bisa? Nah, madang Kertau sempatnya madang nih ku artinya apa? Enggak bu Madang alias makan, alias nyelep Madang is nyelep Adik Mereka berpikir Kalo ga diangkat dimandiin mas Kalo ga diangkat dimandiin mas Tidak 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 kok bisa barengan ya uninya saya agil bu aneh banget ya jangan-jangan kita jodoh jangan-jangan itu bertanda buat saya untuk membatali nyata kredit mobil jangan, sayang nanti urusan manajer keuangan biar saya aja saya tahu caranya supaya Pak Ibnu bilang terus masalah kopi buku tabungan gimana uang saya di bank paling mentok-mentok cuma 3 juta makanya itu gak bisa buat kredit nanti tak urus ya masuk Assalamualaikum Pak Ibnu eh agak siska iya aduh Pak Ibnu apa kabar batiknya bagus oh iya gak lunas sudah dong beli online ya iya kok tahu Pak online murah diskon betul oh jadi begini Pak kedatangan saya kesini itu sebenarnya mau itu minta tolong sama Bapak boleh? boleh begini apa Bapak kenal eh bukan kenal maksudnya ini salah satu karyawan Bapak sih sebenarnya namanya Pak Agil Bapak tahu? itu supir telan dan yang tingginya gede badannya kan? betul yang hitam itu bener jadi gini Pak si Pak Agil ini kan mau kredit mobil cuman ya permasalahannya kalau kredit mobil itu kan harus ada slip gaji nah saya itu mau bikin permohonan supaya Pak Ibnu bisa menaikkan gaji dia sebesar 20% biar nanti bisa di approve kredit mobilnya nanti kenyataan yang gak bisa bayar gimana? kan dia gajinya gak sebesar itu kalau dia nyicil nanti di gede 20% nanti kenyataannya gak bisa bayar gimana? oh gak gak apa-apa ini cuman masalah bantu-membantu saling membantu ngomong Pak? bohong kalau 20% gak apa-apa? gak apa-apa tapi kalau saya lakuin ya saya itu nanti mencelakakan dia enggak 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 mencelakakan justru kalau Bapak gak bantu dia malah Bapak yang akan mencelakakan dia ngomong Pak urusannya dengan siska karena kalau seandainya dia gak bisa kredit mobil nanti dia akan diceraikan sama istrinya dicerai Bapak gak mau kan? ada perkecahan lagi dalam keluarga paling gak enak itu kalau punya manuka tapi gak dosa kan ya? enggak, itu pembak bohongnya kan cuma 20% ya? demi biar keluarganya tidak jadinya jadi kalau malaikat tanya? saya bantu jawab kalau malaikat tanya ya Pak ya bener ya? janji malaikat urusan saya orang beli gimana? saya juga Pak Alhamdulillah terima kasih banyak Pak terima kasih tutupnya Pak tutupnya bentuk Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 ya aloh ah Pak Agil nanti akan ada orang bank yang telepon buat survei waduh waduh survei 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 biasa lah survei di lapangan sesuai apa enggak di kenyataan eh turunin kaki ha? turunin kaki? kaki bu dimana emangnya? itu siapa sih bu? bukan siapa-siapa cuma OB jadi Pak Agil nanti inget ya orang banknya bakal telepon jangan pak sekarang juga di kontekin semua orang-orang kantor di teleponin supaya apa? kompak iya nih bu iya 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 udah iya udah kalau gitu senang sekali oke Pak Agil iya bye-bye kan? Agil musah dalemkan tidak mencukupi aaah pas banget siah mas selamat siang halo selamat siang halo selamat siang bisa dihubungan dengan manajer kemari pak hmm boleh tau pak ada keperluan apa? iya pak oh gak apa-apa pak ya oke pak sama siang ini sih pak nama saya bilang Suryawabadi nanti kalau misalnya ada hmm pak Agil ya? iya hmm silahkan duduk disana dulu pak pak jadi penipunnya sudah datang pak oh iya pak oke pak 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 ikut kami ke dalam sebentar ada apa pak di dalamnya adik duduk sini kok ngapain kesini? lalu ngapain disini? eh malah ngobrol sama yang lain kini timen aku pak siapa bilang dia istri kamu? bisa juga lebih canggung kamu bawa kemana unit taksi dari jam 1 dini hari sampai jam 5 pagi? aku lupa pak jangan main-main kamu siapa yang main-main? ada yang lihat kamu bawa taksi masuk hotel mesum di daerah kota nih masih lupa? siapa itu pak? bapak ngapain disitu? bukan saya kamu kalian diskor 1 minggu ya pak jangan pak, cuma si minggu saja pak eh? aduh tinggalkan senegam kalian disini ini semua gara-gara lu hahaha orang dihukum malah sempat eh mingguan kita merayakan hukuman kita ini kita kita habis saja cari cari yang inilah yang indah dimasuk kita duduk disini saja nah pas bagaimana menurut kamu? mantep kan? lu sering kesini lu sering kesini lebih sering kesini daripada pulang ke rumah terus setelah lu gimana? eh dimana kakiku berpijak disitulah istri ya? bercanda ah tinggal sekali minggu tahu eh seperti biasa gua luar 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 si luar dengar tempat ya apa ya luar 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 Banget sih, gue tinggal pacar. Tinggal sama istri. Gue tinggal istri. Gue hamil. Hamil kok kau. Yang bianya. Wah, idem apa? Idem. Toyota Yaris. Aduh, gue beliin. Dijak ada. Cari, cari, cari. Mohonnya gue mau kerja apaan aja. Yang penting gue bisa beliin untuk mobil. Agil, kamu masih bisa. Yang penting gue bisa beliin. Yang penting gue bisa beliin. Yang penting gue bisa beliin. Yang penting gue bisa beliin untuk mobil rosak. Yang penting gue bisa beliin. Yang penting gue bisa beli diru para himself. Yang penting gue bisa beli diru para yourself. Duit semua. Tangang! Tangang! Biangang! Tang! Handphone-handphone, Nih. Taha. Penting. Aku tahu. Kalau kubati berdara bagaimana? Uburlah. Ah. Eh, semalam apa yang terjadi di Cafe Dangdut? Memangnya kau ini siapa? Hah? Ini gue Agil. Hah? Ngapain kau tanya-tanya soal semalam? Enggak. Gue mau tahu. Ini siapa yang ngasih duit 10 juta buat gue? Eh, seharusnya kau itu bersyukur. Sudah mabuk dikasih uang lagi. Lo tahu siapa yang ngasih duit apa sih? Apa gimana? Ya, orang berduit lah. Pagi kau tanya lagi. Iya, tapi siapa? Kasih kau kerjaan. Kerjaan apaan? Ya, jadi cupit lah. Emangnya kau bisa kerja apa senil cupit? Macam mana, Dih? Emangnya ajarin uang. Kita susah aja. Terima kasih, Dih. Enam. Aku harus nama manak jih. Eh! 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 Eh, eh! Eh, lo cerita apa sih sama tu orang yang jadi supir lah, supir apaan, supir narkoba, duitnya emang gede, tapi kalau gue ditahan gimana, mau dipenjara? Kayak gak pernah sahaja kau ini, sih bukan begitu supir-supirnya, bukan, sekarang gini, ada orang nih, nih, orang mau ngasih duit, uang buka 10 juta, gak buat Julian jadi supir, ini pasti gara-gara lo ngomong macam-macam nih, eh aku tuh cuman bercanda saja ngomongnya, bercanda gimana sih, jadi begini, mereka itu menanya, emang kerjaan dia apaan, supir, supir apaan, supir apa ajalah, awas kalau bohong ya, eh, anak kecil gak boleh bos, kan gue lupa, Balik Eh Ah gila loh, kalau mereka percaya gimana? Itu memangnya kenapa? Bagus lah kalau mereka percaya Bagus, bagus Terang dulut ya Kalau misalnya gue disuruh merampok, masih bagus juga Biarkan saja mereka itu mau merampok, mau mencuri Yang penting, kalau ini kerja secara profesional, dibayar juga secara profesional, begitu saja Ibarat dokter, mau wati penyahat, sampai sembuh Tahu kenapa? Karena itu sudah kewajibannya sebagai dokter Terus kalau gue dipenjarain, itu namanya resiko pekerjaan Eh, berpikir positif Anggap saja pekerjaan ini kau ambil supaya kau bisa membelikan mobil idaman istri kau Ini sudah tidak ada hubungannya sama istri gue Eh Gil, kau ini tidak bisa egois jadi orang Belum tentu jalan yang kau ambil itu selalu benar, selalu lurus, selalu suci Padahal istri kau di luar sana, di kanan batin Karena apa? Karena kau belum memilikan dia, mobil idamannya Apa? Iya sayang Apa itu waktu gue balikin di duit? Jangan sembarangan kau Bapak tahu gak mereka? Memangnya mereka di siapa? Yang baru sama gue sama Bapak Yang aku tanya sama kau Hati-hati Pak, mereka itu kawanan perampok Memang lagi nyari sopir baru Karena sopir yang lama, mereka hajar sampai mati Kalau mereka tahu kita ini sopir keadungan, habislah kita Tapi kau tenang Apapun yang terjadi, kita lakukan berdua Percaya kau sama aku Aku dukung kau 100% Asal itu tadi Jangan sampai kau balikin uang itu Siapa yang mau balikin duit? Ini orangnya, Bang Ini gue lagi Hacu, Bang Eh, mana kalau ngomong sama bos saya yang sopan? Buruan! Mana juga, turun, turun, turun Bang Bang Tadi gue denger Tadi gue denger Tadi gue denger Lu mau balikin duit? Balikin ke siapa? Jawab! Oh, kesemua nih Siapa? Siapa lah? Bangun, ikut You Dalit lah, gimana ya? Terima kasih. 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 Wow, burungnya keren Nah Jangan, kalau disini kamu bro Bosek Kita ini mau numpang tidur, mau ngerampok sih Apain masuk? Eh, pinter Maksud sih boste Sekali tepuk, luah nyawa Masuk Sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui Cakep Ini namanya Lu ketuk gua? Enggak Sambil menyelam, minum air Keselak, bos Dicomot, saya Dicomot, gue Loh, Loh, Loh Kalian, siapa masuk ke rumah saya? Udah diam, jangan-jangan obrol lah Saya kasih bantah, yuk Eh, apa? Dicomot, aku ditanya nama malah dong Pestol Kas Ini bukan Pestol Pesok Tidak, 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 jangan Jalan, jangan Kas, kas Kas, kas Luan ya? Lu juga bisa telakon polisi Istomot, ini Istomot, ini Istomot, ini Istomot, istomot Cokok! Gobrol! Bos, gua itu dia yang cukupkan lu! Kamu masih jelas, bos! Wah, lawan asli gua ketek juga nih! Goro, bos! Gua yakin nih, kayaknya ada yang masuk nih, kan? Besok. Tengah! Baru pisau! Masya Allah! Ya Allah! Buang pisau kalian! Pistol! Pistol, coy! Lu bawa pisau? Bawa pisau? Oh, bos! Kenapa pisau lu buang? Bos, ngeliat mereka ada yang bawa pisau? Enggak. Yang bawa pisau siapa? Lu! Yang nyuruh buang siapa? Buang! Yang salah siapa? Buang! Masa, lindut, mah! Cukok, itu apa sih, Kas? Itu karena... Elo? Dikulo! Udah, diarok! Udah, diarok! Udah, diarok! Udah, diarok! Udah, diarok! Udah, diarok! Enggak ada urusan anak, kalau banyak! Abun, Pak! Ini, tukok! Ini, tukok! Mana, kan? Tempain! Tukok. Udah, direk! Udah! Udah! Udah, misha abang! Udah! Udah! Kalian semua disini diem ya, jangan sampe ada yang bergerak-bergerak tidur kurang siap Tengokin! Abun bang, abun bang, abun bang, abun Hei, shhh, Kas Man! Hei, shhh, Kas Man! Hei, Kas Man! Apa sih Kas? Mana dia aku ngomong sih? Oh cari ini gak oleh peker Anjir sih ini mah, gak pake otak mana emang ya? Gureh siiii! Blok, blok, kena gomplok! Ini pada serius kagak sih? Kau coba pilih di mana? Ada di garasi, Bos Garasinya di mana? Dari sini belok kanan, ada tangga turun, Bos Oh iya, makasih Kas Rok, ini gini jalan? Sekarang di gini ya, Kas Hei, hei, hei Awas lu, belomong ya, lu hancang lu Gure nih pak, kosek, iya, sekarang Gureng terhidup? Gureng terhidup? Gureng terhidup? Gureng terhidup? Gureng terhidup, ya Bos Gureng, ya Bos Gureng terhidup? Wow, keren, mengkilat, mempunyai orang kaya Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.